Sedara delapan fraksi DPR menyepakati draft RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU Inisiatif DPR. Sementara PKS menolak. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditetapkan oleh Presiden. Rapat paripurna DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU Inisiatif DPR. Delapan fraksi DPR setuju draft RUU Daerah Khusus Jakarta disahkan jadi RUU Daerah Khusus Jakarta. Hanya satu fraksi yaitu PKS yang menolak RUU Daerah Khusus Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan Dewan telah menerima laporan dari Badan Legislasi terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Balek tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyatakan delapan fraksi setuju yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3. Dan satu fraksi yaitu fraksi PKS menolak. Sebelumnya dalam rapat Badan Legislatif DPR telah disepakati beberapa poin tentang RUU Daerah Khusus Jakarta. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan diantaranya menyebutkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi dan daerah administratif pada tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, Daerah Khusus Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi. Yang menjadi sorotan dalam draft RUU Daerah Khusus Jakarta di Pasal 10 disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan ditunjuk dan diberhentikan Presiden. Menurut fraksi Gokar, jika Jakarta akan dijadikan pusat perdagangan, maka Jakarta sebaiknya menjadi kota administratif penuh yang gubernurnya ditetapkan oleh Presiden. Satu, harus ada sikap politik yang belas dari pemerintah dan DPR mengenai posisi Jakarta. Apakah setara dengan provinsi lain atau sesuai dengan yang sudah berlaku saat ini. Dua, apabila Jakarta ingin dijadikan pusat perdagangan domestik dan internasional, maka sebaiknya provinsi Jakarta dapat dibentuk menjadi kota administratif penuh, di mana di dalam tata keolah pemerintahan, gubernur ditetapkan oleh Presiden, dan bertanggung jawab penuh kepada Presiden, dan ini akan memudahkan dalam pengelolaan pemerintahan, karena dalam proses perdagangan perlu pelayanan yang cepat dan tidak birokratif. Sementara PKS menyatakan menolak RUU daerah khusus, PKS menilai RUU daerah khusus Jakarta disusun secara tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Untuk itu, RUU tentang daerah khusus Jakarta perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah, serta wewenang khusus pada pemerintahan provinsi Jakarta. Tujiannya adalah agar tidak menimbulkan pertentangan dan kecemburuan dari daerah-daerah lainnya, dan tidak menambah permasalahan yang kompleks di Jakarta. Berdasarkan catatan-catatan yang kami paparkan di atas, maka kami fraksi Partai Kalisutera dengan memohon tofik pada Allah SWT dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak hasil panjah tersebut, karena tergesa-gesa dan tidak melibatkan patisi masyarakat yang bermakna. Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN akan berlaku mulai 15 Februari tahun 2024. RUU daerah khusus Jakarta diperlukan melengkapi status administrasi kota Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Bagaimana status kota Jakarta pasca ibu kota negara pindah? Kita bahas bersama jurubicara PKS Mohd Iqbal dan pengamat kebijakan publik Agus Pembagio. Selamat petang Pak Iqbal, Pak Agus. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, soal keberatan PKS di RUU, soal daerah khusus Jakarta ini, apa sih sebenarnya? Atau karena ada kepentingan elektoral? Karena PKS kan menjanjikan ibu kota tetap di Jakarta. Ya, jadi lagi-lagi kami melihat bahwa RUU ini terburu-buru, tanpa kajian yang mendalam, tanpa ada melibatkan partisipasi masyarakat, tanpa ada mempertimbangkan berbagai masukan, sehingga nanti pasti akan kejadian lagi nanti seperti undang-undang IKN yang belum apa-apa sudah direvisi. Jadi kami pengen undang-undang ini dibahas benar-benar. Karena dari semua pasal yang kami baca di sini, tidak satupun yang memberikan keistimewaan kepada Jakarta. Normatif saja. Tapi kan disebutkan Jakarta jadi pusat ekonomi? Ya, tapi justru terjadi kemunduran di mana gubernur dan wakil gubernurnya ditunjuk oleh kepala negara. Ini namanya bukan kemajuan demokrasi, justru ini adalah kemuruan demokrasi. Jadi kami melihat bahwa RUU ini harus dikaji lebih dalam, harus mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan, dan yang terpenting juga kami melihat bahwa kekhususan bidang kebudayaan, termasuk bagaimana etnik Betawi mendapatkan hak-haknya sebagai penduduk tempatan yang tentu saja menjadi salah satu poin penting dalam aspek kebudayaan, tetapi belum dimasukkan. Kami juga melihat tentang misalnya bagaimana Jakarta ini memiliki sebuah kekhasan. Tetapi sampai saat ini saya melihat, kami membaca dari pandangan fraksi kami juga, melihat bahwa RUU ini terburu-buru dan belum dikaji secara matang, sehingga kami melihat apa yang dilakukan di panjang ini perlu kami tolak. Oke, khawatiran Anda kalau itu disakan akhirnya nanti? Ya, khawatiran justru akan terjadi seperti undang-undang IKN itu. Belum apa-apa, sudah direvisi. Kenapa? Karena tidak dikaji secara mendalam. Karena naskah akademiknya tidak dibuat dengan kajian yang mendalam. Tidak mendengarkan partisipasi masyarakat. Tidak diuji publik. Sehingga ya wajar saja nanti akhirnya RUU ini mentah. Dan tentu saja juga akan merugikan masyarakat Jakarta. Karena ini menyangkut masyarakat Jakarta yang jumlahnya jutaan. Tentu saja ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Jangan sembrono. Jangan asal ada saja. Harus ada kajian yang mendalam. Nah, Pak Agus. Perubahan status Jakarta menjadi daerah khusus. Apa dampaknya bagi masyarakat, bagi warga Jakarta dengan status daerah khusus itu? Saya sih soal perubahan itu tidak terlalu bermasalah ya. Masalahnya buat rakyat, buat rakyat sama saja. Cuman kalau mau itu apa yang lain urusan-urusan administrasi juga sama. Cuma yang saya heran itu, kenapa Gubernur dipilih oleh Presiden? Itu pasti permintaan Presiden Jokowi itu. Kan semua sudah ditabrak perusahaan-peraturan-peraturan. Kenapa Anda menduga itu? Kita tidak. Ya, karena semuanya coba lihat saja. Semua ditabrak secara konstitusi ini juga kan terlalu betul tadi Dr. Iqbal mengatakan bahwa ini tidak ada partisipasi masyarakat. Memang tidak ada, cepat sekali. Dan biasanya di DPR itu kan 72 atau 81. Nah, ini tapi Demokrat yang biasanya itu sudah menggabung. Nah, saya memang curi apa yang mau dituntut. Nggak ada bedanya kok. Tapi tidak usah dipilih dengan Presiden itu maksudnya apa? Kan itu ikut pemilu. Ikut pilu keada. Selesai. Sudahlah, nggak usah. Betul tadi saya khawatir nanti akan di-MKKan atau nanti dirubah dan sebagainya. Nggak ada gunanya. Ini pasti karena harus selesai cepat. Dan saya salah satu orang yang menyebutkan bahwa emang IKN sudah jadi. Jadi ibu kota yang orang akan berhijrah ke sana. Belum juga. Pindah rumah saja perlu waktu. Pindah ibu kota kan perlu waktu. Oke. Tadana menyukai ini maunya Presiden Jokowi. Tapi apa kepentingannya kan Presiden sebentar lagi juga akan berganti. Ya kan kelihatan lah. Kita nggak usah bahas ini lebih mendalam. Kita bisa memperkirakan. Ngapain? Lalu siapa? Kan ini melanggar peraturan yang ada. Sudahlah. Nah itu yang namanya kepala daerah. Apapun dia khusus kayak dia istimewa. Kecuali Jogja ya. Karena memang itu ada di patah. Itu sudah aja ikut pilkada lah. Kenapa? Apa kekhawatirannya kepala daerah ikut pilkada? Kenapa harus Presiden mengaturan? Apa istimewanya? Misalnya DKI nanti sebagai, bukan sebagai lagi ibu kota. Kan nggak ada istimewanya. Ya kota saja seperti provinsi biasa. Baik. Nah kami juga tadi sudah mengundang dua fraksi di DPR yang mendukung status atau RU DKI daerah khusus Jakarta yaitu fraksi Golkar dan fraksi Grinder. Tapi masih belum mendapat jawaban hingga saat ini. Kembali saya lanjutkan dengan Pak Agus Pambagio. Apakah dengan perubahan itu bahwa kepala daerah dipilih oleh, gubernur nanti akan dipilih oleh Presiden justru akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan? Karena selama ini status DKI banyak kebijakan yang harus dikorekaskan dengan pemerintah pusat. Jika itu alasannya. Nggak ada hubungannya. Ya sama dengan provinsi-provinsi lain lah. Provinsi DKI mau dijadikan satu nanti dengan Jabodetabek sebagai aglomerasi sebagai kota provinsi DKI. Nggak masalah. Apa bedanya gitu? Kalau DPR atau yang fraksi yang menyetujui itu bedanya apa? Kota perdagangan dengan kota biasa atau kota-kota lain juga berdagang. Jadi istimewanya ada di mana? Ya kota saja semacam misalnya Washington dengan New York. Kan nggak ada bedanya. Iya kan? Yang Malaysia itu. Sama juga ya semuanya ikut pada peraturan perundang-undangan yang ada kan. Undang-undang kan harus ikut undang-undang 12 tahun 2011 itu yang sudah direvisi. Tapi ya sama. Saya agak heran kenapa harus Presiden yang menetapkan gitu. Apa mau seperti KPK harus Presiden yang langsung perintahnya. Nah dulu kan independen. Janganlah yang sudah mapan, yang sudah baik itu diacak-acak tidak karu-karuan. Jadi tidak perlu ada undang-undang untuk mengkhususkan status Jakarta? Nggak ada. Ya kalau khusus status kota perdagangan utama boleh. Tapi kenapa harus Presiden itu pertanyaan saya. Oke baik. Baik. Soal konten dari RU daerah khusus Jakarta nih Pak Iqbal, apakah Anda setuju kalau Jakarta secara kontennya kan menjadi pusat ekonomi? PKS setuju soal ini? Ya secara kami melihat bahwa pembahas ini sebaiknya ditunda saja. Karena tadi lagi-lagi tidak jelas dari konten yang ada ini mau kemana arahnya. Tetapi tadi, poin penting tadi bahwa ternyata ujuk-ujuk ada asal tentang gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh Presiden. Ini tentu saja kan mengkhianati masyarakat Jakarta secara demokrasi gitu loh. Terjadi kemunduran demokrasi di Jakarta. Karena kami melihat bahwa harusnya undang-undang ini ada dulu baru ada undang-undang IKN. Ini dia sudah ada undang-undang mindahin baru dimikirin. Makanya kami memprediksi kalau undang-undang ini tetap dipaksakan, disahkan, maka akan ada banyak orang menggugat, akan ada banyak masalah-masalah yang kemudian nanti direvisi lagi. Jadi kami melihat pertama soal kedalaman, soal uji publik, dan yang ketiga soal konten. Yang sampai saat ini kami belum menemukan kekhususan dan keistimewaan dari undang-undang ini. Oke, ini kan RUU daerah khusus Jakarta masih dalam bentuk draft. Sementara IKN sudah ditetapkan dan akan segera dipindahkan untuk ibu kota negara. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh PKS di parlemen soal ini? Ya, kami sebagai kampanye gagasan kami sejak awal bahwa kami menyampaikan kebenaran masyarakat bahwa jika PKS menang, ibu kota akan tetap di Jakarta. Karena sesungguhnya masyarakat Indonesia yang sekarang di Jakarta saja, itu masih sedikit yang melihat ibu kota. Kalau ibu kotanya dipindah ke Kalimantan, tentu saja semakin sedikit. Hanya orang-orang yang mampu, hanya orang-orang kaya yang mampu melihat ibu kota. Karena untuk mencapai ibu kota memerlukan biaya yang besar, memerlukan biaya yang mahal. Dan kami melihat bahwa urgensi. Di saat utang kita sedang banyak, di saat angka stunting masih tinggi, di saat gizi buruk masih tinggi, kita membangun istana baru. Itu tentu saja mencederai, melukai perasaan masyarakat kelas bawah. Di saat harga sembahko mahal, di saat pengangguran tinggi. Jadi kami melihat bahwa urgensinya saat ini adalah bagaimana subsidi kepada masyarakat yang memerlukan itu sangat harus disegerakan berbanding membangun ibu kota baru. Oke, baik. Terakhir itu Pak Agus Pembagi, apa yang mesti dilakukan? Ini kan masih derah. Apa yang harus diperjuangkan soal ini kalau Anda tidak setuju soal itu? Ya tentu Pak perjuangkannya adalah usahakan bahwa DPR itu mengundang publik untuk membahas. Kalau dari saya persoalan satu, mengapa harus ditutupkan oleh Presiden? Tolong jelaskan alasannya apa. Karena sama apa bedanya provinsi-provinsi lain gitu loh. Sudahlah, kalau saya sih oke saja mau pindah kemana silahkan. Tetapi jangan buru-buru, jangan mau pacara aja oke. Tapi yang lainnya jangan dulu. Akan banyak persoalan sosial yang akan semakin mendera kesulitan dari pemerintahan yang nantinya akan berkuasa. Baik, terima kasih Pak Agus Pembagi. Terima kasih juga Pak Iqbal dari PKS. Tadi seharusnya kami juga mengundang fraksi Golkar dan juga fraksi Greenra yang mendukung RUU Dara Khususun Jakarta. Tetapi hingga acara ini kami langsungkan secara live dan perbincangan ini berlangsung belum ada jawaban dari fraksi Golkar dan juga fraksi Greenra. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Iqbal dan juga Pak Agus Pembagi.